Shalom, mari kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Yeremia 19. Yeremia 19 ayat yang pertama saya bacakan. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah memberi buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau dengan beberapa orang tua-tua bangsa itu, dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben-Hinom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukan di sana perkataan-perkataan yang akan ku sampaikan kepadamu. Katakanlah demikianlah firman Tuhan, Hai Raja-Raja Yehuda, penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, ala Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan mala petaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, dan memberikan tempat ini kepada ala asing, dan telah membakar korban di sini kepada ala yang lain, yang tidak dikena oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh Raja-Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi baal, untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada baal, suatu hal yang tidak pernah ku perintahkan, atau ku katakan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Sekali lagi, kita garis bawahi, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi baal, untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada baal, suatu hal yang tidak pernah ku perintahkan, atau yang ku katakan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan hati-hati, beda tipis asih api yang dari Tuhan, dengan api yang bukan dari Tuhan. Kerinduan untuk memimpin yang bukan dari Tuhan, akan mengakibatkan api yang asing. Ketika kita mau memimpin seseorang, tetapi kita tidak mau dipimpin, sebenarnya kita sedang masuk di dalam sebuah penyesatan. Kita tersesat, karena kita merasa kita dipanggil oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mendengar orang-orang yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, untuk menceritakan pengalaman hidup mereka, kisah hidup mereka, dan kita tidak pernah mau dipimpin oleh kerinduan Tuhan. Api asing berbahaya sekali. Api asing itu muncungnya bukan dari hatinya Tuhan, tetapi dari perasaan manusia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, di sebuah persekutuan doa, dan ada seorang ibu-ibu, dan seorang bapak-bapak, dan mungkin seorang mahasiswa, yang suaranya tidak bagus. Ia menyanyikan lagu dengan serak-serak tidak basah lagi, tapi serak-serak yang menjurus ke maksiat. Serak-serak yang nyaman, tidak nyaman sama sekali. Anda lalu merasa bahwa Tuhan diganggu dengan suara-suara dia. Tuhan merasa tidak nyaman dengan suara-suara dia. Anda merasa bahwa pujian penyembahan yang baik di hadapan Tuhan, ketika kita datang dengan suara yang indah. Seorang worship leader yang memiliki suara yang hebat, mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengeluarkan air mata, itulah hadirat Tuhan. Salah besar. Alkitab tidak pernah mencatat hadirat Tuhan, dimunculkan dengan cara-cara seperti itu. Justru, segala sesuatu yang kelihatannya hebat, heroik, belum tentu datangnya dari Tuhan. Pada waktu itu, mereka mempersembahkan anak-anak mereka sendiri. kelihatannya dasyat, kelihatannya luar biasa. Tetapi ini bukan dari Tuhan. Melainkan dari pikiran dan perasaan mereka sendiri. hati-hati sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Banyak orang yang berbicara kepada saya, saya dapat dari Tuhan. Saya mendapat dari Tuhan. Tuhan mengatakan demikian. Tuhan mengatakan demikian. Tetapi yang dikatakan sementara itu hanya merupakan perasaan daripada seorang manusia. Bukan perasaan dan pikiran Tuhan. Hati-hati. Kasih salam kiri-kanan. Domba-domba Tuhan. Mengenal suara Tuhan. Kamu dombanya Tuhan apa dombanya hantu? Kita dombanya Tuhan. Amin? Amin. Beberapa waktu yang lalu, terjadi tsunami di Lombok. Lalu, satu dua hari yang lalu, terjadi juga tsunami di kota Palu. Dan kota Donggala. Yang sampai sekarang kota itu terisolasi dan kita tidak tahu bagaimana nasib orang-orang yang ada di kota tersebut. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saya, mal yang besar bisa rubuh. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah bisa hanyut oleh air. Tetapi saya percaya, pada hari-hari terakhir ini, Tuhan rindu mengumpulkan sebuah jemaat yang berkemenangan. Anda tidak boleh berdiam diri dalam tanda kutip. Tetapi Anda harus berdiam diri di dalam Tuhan. Berdiam diri di dalam Tuhan adalah bertindak dengan iman. Saya berdoa supaya apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Lalu, mengapa kita seringkali tidak berhasil? Cek apakah tindakan kita, suara hati kita sudah selaras dengan suara hatinya Tuhan. Atau cuma perasaan-perasaanmu sendiri. Hati-hati. Ada orang yang disuruh menjual seluruh rumahnya, membuat sebuah bisnis, dan akhirnya bangkrut, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa itu suara Tuhan. Tetapi sesungguhnya, Tuhan tidak pernah berkata demikian. Karena suara Tuhan tidak mungkin gagal. Suara manusia, dan suara perasaan, seringkali menipu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan betul-betul suara Tuhan, tetapi bisnismu masih gagal, studimu masih gagal, dan hidupmu masih berantakan, percayalah Tuhan meminta kita berdiam diri. Kata berdiam diri bukan berarti Anda tertidur, tidak. Tetapi Anda menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, ketika Naaman disembuhkan, orang yang paling berjasa di dalam penyembuhan Naaman itu siapa? Pembantunya. Dia berkata kepada nyonyanya, tidak baik berdiam diri. Pergilah kepada Nabi, dan mudah-mudahan akan terjadi kesembuhan di sana. Ada tindakan iman. Berdiam diri bukan berarti pasrah terhadap keadaan. Berdiam diri artinya mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, kalau Anda sedang mengalami situasi yang berat di dalam kehidupan Anda, Anda tidak tahu mengapa janji-janji Tuhan tidak terjadi di dalam hidup Anda. Pertama yang Anda harus koreksi suara siapa yang Anda dengarkan. Tetapi kalau Anda begitu yakin itu suara Tuhan, dan Anda sudah mengoreksi hati nurani Anda, dan Anda tidak menemukan bersalah itu, tidak menemukan salah di hati nurani Anda, saya cek yang kedua, yaitu waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu bukanlah waktu kita. Tuhan sedang mengumpulkan air mata kita, peluh kita di dalam kirbat Tuhan, di dalam cawannya Tuhan. Dan saya percaya sebelum cawan itu penuh, tidak akan terjadi sesuatu yang hebat di dalam diri Anda. Tetapi ketika cawan itu penuh, meluap, melimpah, maka apapun yang Anda kerjakan selalu berhasil. Amin. Kasih salam kiri-kanan. Sebelum cawanmu penuh, apapun yang kamu lakukan akan gagal. Tunggu saja waktu Tuhan. Kita menunggu cawan Tuhan penuh, di dalam kehidupan kita. Lalu dengan apa cawan ini bisa penuh? Yang pertama, dengan air mata. Air mata artinya apa? Penyerahan demi penyerahan. Sebelum sekolah ini mulai berjalan. Sekolah ini saya percaya dimulai dari air mata. Penghinaan. Gedungnya jelek. Kemarin kami pun mendapat penghinaan lagi. Tangganya masih besi, nanti kalau kepleset jatuh mati. Mulai muncul penghinaan-penghinaan. Mulai muncul sesuatu yang menyakitkan kita. Ketika Anda punya kerinduan Tuhan, untuk benar-benar membuka toko donat misalnya seperti itu. Dan Anda betul-betul yakin itu dari Tuhan. Karena Anda begitu intim dengan Tuhan dan mengenal suaranya. Yang pertama Tuhan akan kumpulkan itu apa? Air matamu terlebih dahulu. Pertama ketika Anda menyajikan donat kepada teman-teman Anda, teman-teman rekom Anda, teman-teman rekom akan berkata, Hauze Senjingping. Enak gila. Karena mereka enggak bayar. Amin? Amin. Coba disuruh bayar. Sorry ya, kenyang. Itulah manusia. Gratis-gratis mulut mudah berbicara memuji. Tapi kalau disuruh bayar, mulutnya juga rasanya susah untuk memuji. Nah, tester kedua mulai dibagikan. Kali ini bayar ya PO order. Minggu pertama masih semangat-semangat. Aku PO, aku PO, aku PO. Untuk menjaga hati teman-teman kita. Amin? Amin. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, mulai seret dan lesu. Teman-teman yang ditawari donat, mulai pakai firman Tuhan. Hidup ini bukan dari donat saja, tetapi dari firman Tuhan. Mulai marah, mulai berkata, aku sedang diet. Padahal ya enggak diet. Aku sedang terkena diabetes. Miletus. Kalau aku makan donatmu akan meletus. Oke. Tidak jadi. Kita mulai menangis. Menyajikan mungkin seribu donat, dan yang laku cuma sepuluh. Kita menangis. Kita merasa keadaan tidak bersahabat dengan kita. Hati-hati. Saat keadaan tidak bersahabat dengan kita, yang Tuhan mau adalah kita berdiam diri. Sebab Tuhan sedang mengumpulkan air mata kita, pelu kita di dalam cawannya. Dan ketika cawannya untuk kita sudah penuh, percayalah. Mujizat akan segera terjadi. Banyak orang gagal di dalam proses cawan ini. kok enggak penuh-penuh ya. Kita berusaha menyiramnya dengan api yang asing. Semangat yang palsu. Akibatnya api yang asing, semangat yang palsu, bukan memeras air mata kita, tetapi memeras air mata kesombongan kita. Lihatannya, donatku akan menjadi donat yang terbaik sedunia. Lihatannya, sambil meneteskan air mata. Itu api asing, yang Tuhan tidak mau. Lalu, Anda mengeluarkan air mata, karena donat-donat Anda, misalnya Anda penjual donat, tidak laku. Anda menyajikan ke instastory, yang dislike lebih banyak daripada yang nge-like. Wah, Anda begitu marah. Anda begitu kecewa. Saat Anda marah dan saat Anda kecewa, ingatlah pesan yang pertama. Kalau Anda itu yakin dari Tuhan, Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin. Kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesusku enggak mungkin bohong. Enggak kayak kamu. Tuhan kita tidak mungkin berdusta. Tuhan kita tidak mungkin berbohong. Satu kali, kemarin saya salah ngomong sedikit. Salahnya ngomong, oh anak itu dari SD mana ya? Saya lupa. Oh kelihatannya itu dari SD titik-titik, bukan dari SD kita. Kamu tahu apa yang dilakukan? Tukang bohong. Eh, cerita dusta. Saya sampai gedek-gedek. Saya begitu banyak melakukan kebaikan sama orang tersebut. Tapi satu kata-kata saya yang salah, dianggap sebagai sebuah kejahatan yang layak mati. Ini mengerikan keadaan akhir zaman ini. Kita merasa, kitalah yang paling benar. padahal saya sudah ralat, saya sudah minta maaf. Tetapi, kata-kata itu yang dipegang terus. Saya akan-akan bangga kalau saya ada salahnya. Puji Tuhan saya ada salahnya. Karena itu saya manusia. Sebab kalau saya bukan manusia, Anda tidak akan selamat semua. Amin? Amin. Karena saya percaya, manusia tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan kembali ke cawan itu tadi. Yang pertama, untuk mengeluarkan air mata memenuhi cawannya Tuhan, Anda perlu yang mengalami pendahuluan dari Tuhan. Pendahuluan dari Tuhan itu apa? Anda akan dibangkitkan motivasi Anda, kerinduan Anda, Anda akan mendapat pujian dari kiri kanan Anda. Senang nggak? Senang. Nah, proses dari Tuhan. Itu yang berat. Anda akan mengalami cacimaki. Anda akan mengalami nyinyiran rohani. Anda akan mengalami sentimen. Anda akan mengalami segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup Anda. Tetapi proses itu mendatangkan air mata dan minyak yang kudus, yang siap memenuhi cawan kita. Yang terakhir adalah proses. Yang pertama pendahuluan, proses yang terakhir adalah pemenuhan dari cawan itu. Anda sebelum cawan Anda penuh, buat sekolah kita, nggak bakal jadi gedungnya. Amin? Amin. Tetapi setelah proses cawan itu penuh, jadi. Sebelum cawan, panti asuhan di tempat ini, penuh. Nggak akan banyak orang-orang yang mau menyerahkan anaknya untuk di asu. Yang datang adalah mungkin orang-orang yang sudah besar yang minta di asu. Cawannya belum selesai. Tapi begitu banyak orang mundur sebelum cawan itu penuh. Oleh karena itu kita tidak pernah menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki yang namanya kesetiaan dalam menanti kepenuhan dari cawan kita. Oleh karena itu berbahaya sekali kalau kita seringkali mengatakan Tuhan tidak cinta pada saya. Tuhan tidak sayang pada saya. Waktu proses untuk memenuhi cawan itu memerlukan yang namanya kesabaran. Semakin sabar Anda semakin cepat waktunya. Tapi semakin tidak sabar Anda semakin waktunya seakan-akan tidak berujung. Oleh karena itu hari ini kita berdoa penuhi cawanku Tuhan. Supaya apa? Supaya melimpah. Dan jikalau cawanku melimpah maka aku siap melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan anak namamu. Ada orang yang berkata, buka ini gagal, jualan bangku gagal, jualan ini gagal, jualan itu gagal. Saya adalah orang yang gagal. Saya sedih. Karena Tuhan tidak ciptakan kita menjadi orang yang gagal. Kita ini orang pemenang. Amin? Amin. Oleh karena itu kalau Anda tidak bisa memenuhi cawanmu sampai seumur hidup Anda tidak akan pernah mengerti arti yang namanya victory atau kemenangan. Tapi kalau cawan itu melimpah akan dipercepat sama Tuhan. Tiba-tiba ada gedung. Tiba-tiba buat dua gedung. Tiba-tiba buat empat gedung. Tiba-tiba buat enam gedung. Kalau cawan itu sudah tiba, tiba-tiba usahamu dibuat Tuhan berhasil. Tiba-tiba engkau bisa memberkati satu orang, memberkati dua orang, memberkati sepuluh orang. Dan akhirnya engkau sanggup memberkati berlaksa-laksa orang. Amin? Amin. Engkau tahu? Seringkali kita tidak tahan terhadap yang namanya proses pemenuhan cawan. Saya tidak tahu apa talenta Anda. Mungkin Anda seorang mahasiswa. Talenta Anda adalah belajar. Saya tidak tahu. Dahulu saya juga tidak tahu. Teman-teman rohani saya, adik-adik rohani saya yang cuma guru les. Apa fungsinya? Saya dulu guru les. Ngajari orang tapi selalu salah. Bondonya bondonek, nekat. Karena saya mesti mengajar orang yang lebih bodoh dari saya. Amin? Kalau lebih pandai, saya takut ditanya-tanyai. Kalau lebih bodoh, jawaban saya salah apapun, dia akan percah. Ya, oleh karena itu. Jadi jangan jadi orang bodoh. Nah, tetapi pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran saya. Saya tidak tahu proses Tuhan ternyata membawa kita ke hal yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah saya pikirkan sebelumnya. Jauhannya penuh dan meluber, melimpa, memenuhi sekelilingnya dan mulai merambah ke lebih luas lagi. Satu malam Tuhan berkata pada saya, ketika saya merenungkan firman Tuhan, kenapa tidak membuka perguruan tinggi? Saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini bukan suaramu. Buat yang begini saja, sudah fisik terkuras habis. Apalagi buat perguruan tinggi. Nanti saya akan doa dan bernyanyi sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Sudah lenyap semuanya, Tuhan. Capek! Tetapi Tuhan berkata, berdoa lah kepadaku supaya cawan-cawan orang-orang yang kujanjikan ini penuh. Dan orang-orang yang kujanjikan ini yang akan membantu engkau melakukannya. Caranya Tuhan, mulai muncul ayat tidak baik seorang manusia sendiri saja. Saya tepis langsung, oh tidak, itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Saya doa sama Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya perlu melatih Anda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki umat pemenang dan yang kudus. Tuhan mau kita menang di segala aspek di dalam kehidupan kita. Punya sekolah, saya rindu sekolah ini menjadi sekolah yang unggul. Pendidikan karakternya indah. Satu kali saya berkunjung, dan saya juga mendapat testimoni yang sama. Ketika kita lewat di sebuah sekolah, sapaannya kebun binatang. Monyet lu, eh monyet sini nyet. Eh kucing sini. Saya kaget, di sekolah mana sih? Tapi saya rindu di sekolah ini, ketika ada orang datang, Shalom, Yesus baik buat Anda hari ini. Saya rindu seperti itu. Dan kebiasaan itu harus diturunkan dari guru-gurunya. Kalau guru-gurunya ketika mendapat kehormatan dari Tuhan, mari pimpin doa, langsung kabur. Murid-muridnya gak akan dapat kehormatan seperti itu. Oleh karena itu, saya rindu tempat ini memiliki karakter yang sangat-sangat unggul. Ketika melihat orang tua memegang koper berat. Sudahkah Anda membantu mereka untuk membawakannya? Saya lihat karakter Kristus sudah mulai pudar di era Injil-Injil hedonisme sekarang ini. Saya rindu ketika Anda di tengah jalan, ada ibu-ibu yang memakul keranjang. Mau gak Anda membawakannya? Bagi istri-istri yang suamimu pada waktu sebelum menikah, membawakan barang belanjaan dengan setia. Seperti seorang kuli mendadak bundanya kuat sekali. Tapi setelah menikah, semua barang belanjaan diserahkan pada Anda dengan statement. Yang beli, yang bawa. Anda harus doakan suamimu itu. Supaya apa? Supaya Tuhan melembutkan hatinya. Tidak seperti itu. Karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Saya menemukan begitu banyak anak Tuhan yang sifatnya tidak serupa dengan Tuhan lagi. Tetapi lebih berbicara tentang Tuhan yang asing atau api yang asing. Satu kali memamerkan sepatunya. Sepatuku beli dari Rusia. Ini sepatu binatang. Misal ya, misal. Kejadian tepatnya saya kurang jelas. Sepatumu dari mana? Saya gak bisa pamerkan sepatu saya. Sepatu ini dari Royal. Waktu diskonan 80 plus 20 persen. Apa yang bisa kita banggakan? Tapi saya bangga. Karena saya belajar untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saya bilang kepada anak saya. Ada iklan yang sengaja ditujukan untuk saya. Iklan itu ada seorang anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Kamu kemana? Oh, aku pernah ke air terjun. Aku juga. Tapi dia membayangkan main air terjun waktu hujan di depan talang rumahnya. Gerojokan. Oh, aku main pasir di pantai. Aku juga. Dia membayangkan dia main pasir di depan halaman rumahnya. Lalu adegan itu didengar ayahnya dengan ayahnya sedikit tertohok. Saya cuma mau ngajarin ke anak-anak saya. Kalau ditanyain orang lain. Ayahmu pernah kemana? Ayahmu pernah kemana? Ayahmu pernah ke Rusia, Amerika. Saya bilang papamu gak pernah ke luar negeri. Tapi papamu pernah ke surga. Pernah gak papamanya mereka ke surga? Pernah gak? Pernah gak? Saya mau ngajarin itu. Yang lebih spektakuler, yang lebih dasyat. Kadang saya terintimidasi. Gak ada waktu. Bukan gak ada waktu. Tapi saya merasa bahwa beberapa liburan itu baik. Tapi beberapa liburan tidak terlalu berguna dan berfungsi. Karena saya rindu apa yang Tuhan berikan di dalam tangan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan bagi keluarga saya semata. Suatu saat anak saya yang kedua kepengen es atau dunia salju. Katanya ke negara mana. Oke. Papa akan wujudkan. Saya bawa dia ke Kenjeran Atlantis di kolam di tempat es. Sudah nikmati saja. Kira-kira udaranya seperti ini, kira-kira bentuknya seperti ini, nikmati saja. Murah meriah. Dia juga suka cita. Amin? Amin. Daripada saya menerbangkan kamu ke negara itu. Perosotan di sana, besoknya masuk angin karena kedinginan. Kena virus, tambah selesai. Itu prinsip hidup saya yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Tiap orang punya pandangan yang berbeda. Sekali lagi. Anda tidak harus seperti saya. Karena bagi saya pribadi, saya menjumpai Tuhan dengan hal-hal tersebut. Ketika saya mau membeli sesuatu, Tuhan berkata, Daniel, minta ambil lagi ya Tuhan. Kasih, tidak apa-apa. Saya merasa diberkati sekali. Karena saya bisa melakukan sumbangsi kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada orang yang pergi ke Israel, pergi ke Rusia, matanya berkaca-kaca sambil berkata. Terima kasih akan berkat-berkatmu. Tidak apa-apa, itu pengalaman pribadi-nya. Saya tidak menyuruh orang memiliki pengalaman pribadi yang sama dengan saya. Dan itu sama-sama berharga di mata Tuhan. Amin? Amin. Jadi jangan sampai Anda membatalkan tiket pesawat gara-gara khotbah saya. Asal Anda yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu indah di mata Tuhan. Tuh ada loh orang yang diberkati ketika pergi ke Israel. Dari dahulu dia rindu ke Israel, kumpulin uang. Begitu ketemu di kuburannya Yesus. Begitu ketemu di peristiwa jalan salib, dia mengalami Tuhan. Bisa kan? Bisa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang unik. Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu saya percaya gereja ini alirannya aliran apa? Injili. Kita percaya dengan pemberitaan Injil. Amin. Tapi gereja ini juga alirannya karismatik. Kita percaya dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan lewat hidup kita. Dan karunia itu ada dua. Karena karunia khusus para rasul memang sudah berhenti. Tetapi karunia setelah para rasul itu tetap masih ada. Amin. Amin. Dan gereja kita ini adalah gereja yang aliran apostolic movement. Artinya apa? Kita percaya bahwa lewat memberitakan Injil, gereja akan bertumbuh. Gereja akan menjadi besar. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita baca ayat berikutnya. Kita buka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim. Sebelas. Ayat yang pertama. Seorang pemenang adalah seorang pahlawan. Amin. Amin. Ada pun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagal perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Saya mau kasih peneguhan yang luar biasa. Kasih salam kiri kanan. Tuhan tidak melihat bapak ibulu seperti apa. Berbuat dosa, maksiat, melahirkan kamu. Tapi you seorang pahlawan. Kamu seorang pahlawan. Tuhan tidak melihat asal-usul manusia. Tetapi Tuhan mau memakai orang yang dibakainya. Kayaknya mungkin engkau pipit-pepet bobotnya tidak berbobot sama sekali. Anda bukan berasal dari keluarga yang baik-baik. Anda berasal dari keturunan pembunuh. Anda berasal dari keturunan orang Sundal. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan. Engkau menjadi keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan keturunan dari Yesus Kristus adalah seorang pahlawan. Yang siap menaklukkan perkara-perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu kita menjadi bergerak di pendidikan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Menjadi pemenang di tempat kita. Menjadi pemenang di kota kita. Menjadi pemenang di negara ini. Satu kali saya rindu kita membuka klinik. Menjadi tempat yang baik. Menjadi orang melihat kemuliaan Tuhan di sana. Anak-anak Tuhan. Engkau dilahirkan untuk menjadi pemenang. Tuh sampai sekarang aku gak melihat. Kalau engkau gak melihat. Bukan berarti Tuhan gak kerja. Siapa yang sering kali gak bisa melihat pekerjaan Tuhan angkat tangan. Saya kadang gak pernah sering gak lihat pekerjaan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Mari. Dalam Markus. Sering kali kita tidak melihat pekerjaan Tuhan. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunasnya itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya. Lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak. Orang itu segala menyapit. Sebab musim menuai sudah tiba. Bukan berarti karena Anda tidak melihat. Tuhan tidak sedang bekerja sesuatu yang besar di dalam hidup Anda. Anda tidak perlu tahu bagaimana cara terjadinya. Tetapi Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang yang dia cintainya. Dan kita, Anda, saya semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Oleh karena itu, belajar untuk memiliki api yang benar dari Tuhan. Ketaatan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan jadi orang yang gokil. Buat dosa, aduh, Yesus itu lebih besar dari dosa-dosa aku. Amen. Men, dosa yang disengaja urusanmu dengan Tuhan. Dosa yang sudah diperingati terlebih dahulu. Anda melakukannya. Kamu punya perkara dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan mempermainkan kasih karunia. Jangan keluar dari kasih karunia. Hati-hati. Ketika kita keluar dari kasih karunia. Kita menjadi orang yang paling tidak bermanfaat sedunia. Kerinduan kita untuk memimpin tanpa mau dipimpin oleh pimpinan Tuhan. Sebenarnya kita adalah pemimpin-pemimpin palsu. Yang siap dikalungkan batu kilangan. Dan masuk ke dalam dasar sungai. Seorang pemimpin bukan hanya harus bersih hatinya. Dia tidak perlu terlalu banyak pandai bicara. Tetapi dia menceritakan apa yang Tuhan mau. Itu pemimpin yang datangnya dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Yang berikutnya. Kita baca firman Tuhan lagi. Hari ini banyak buka firman Tuhan. Kita baca di dalam Yunus. Saya minta pemain musik maju ke depan. Yunus 3. Ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Anda mungkin seperti Nabi Yunus. Tuhan punya suara yang jauh di dalam lubuk hatimu. Panggilannya yang suci dan mulia. Tetapi engkau mengingkari-Nya. Engkau menolak-Nya. Engkau mendengarkan suara asing. Yang kelihatannya rohani. Yang kelihatannya itu Tuhan. Dan membuat engkau terpisah dari kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Sekalipun kamu nakal. Kasih karunia Tuhan itu mengejar engkau. Untuk sampai suatu saat engkau bersedia ditemukan kembali. Yunus kedua kalinya dia taat. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan dengan tegas. Engkau yang merasa panggilanmu datangnya dari Tuhan. Merasa yang kamu lakukan datangnya dari Tuhan. Dan engkau mendengar suara Tuhan. Satu. Jangan takut. Tuhan sedang mengumpulkan air matamu dalam cawan Tuhan. Dan Tuhan rindu cawan itu penuh. Dan setelah cawan itu penuh. Lihat dan sembahlah Tuhanmu. Sebab kemuliaan Tuhan akan menyertai hidupmu. Amin. Amin. Yang kedua. Jikalau engkau mendengarkan suara. Tetapi itu bukan suara Tuhan. Melainkan suara dagingmu. Melainkan perasaanmu saja. Kamu sudah meninggalkan kasih setia Tuhan. Belajar kembali ke dalam kasih setia Tuhan. Syarat kembali tidak ada syarat. Oleh karena itu selama kita masih hidup. Tuhan kasih kesempatan kita untuk berubah dan bertobat. Tapi setelah kita mati. Tuhan menyelidiki hati kita. Apankah sungguh-sungguh pertobatan kita itu berasal dari surga. Atau pertobatan yang hanya tomat. Tobat dan kumat. Dan yang terakhir. Bagi orang yang sekarang sedang mengalami pergumulan atas apapun. Rikomu belum tumbuh. Kamu merindukan ada sebuah perusahaan. Yang kamu sedang rintis. Tapi perusahaanmu gagal terus. Mungkin kau merasa hidupmu belum bisa jadi berkat buat keluargamu. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau di jalannya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dan jangan takut proses cawan itu membutuhkan waktu. Dan bukan berarti. Karena engkau tidak melihat cawan itu tidak terisi. Atau cawan itu sedang diisi. Engkau bisa menghakimi Tuhan kita. Dan berkata Tuhan engkau tidak bekerja apapun juga. Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan sedang akan menunjukkan kemuliaannya. Tsunami hari-hari ini semakin membuat saya sadar. Kita ini kecil di hadapan Tuhan. Ada teriakan-teriakan nama Tuhan di video-video pendek itu. Teriakan-teriakan ampuni saya ya Allah. Ampuni kami. Sebuah teriakan-teriakan. Bukankah pada hari yang terakhir unsur-unsur bumi ini akan lenyap. Dan semuanya akan digantikan dengan yang baru. Oleh karena itu begitu fananya bumi ini. Mengapa kita melakukan tujuan yang fana. Bukan tujuan yang ilahi. Yang bernilai kekal. Dan mendapat penghormatan dari Tuhan di bumi dan di sorga. Saya rindu pekerjaanmu, pelayananmu, bernilai rohani. Sehingga engkau tidak hanya tamat riwayatmu ketika di bumi ini. Tetapi namamu masih tercatat di dalam kisah-kisah pahlawan Tuhan di kerajaan sorga. Amin. Jangan cari yang fana. Yang fana sementara lainnya. Jangan terlalu terikat. Jangan terlalu melekat dengan apa yang kamu miliki di bumi ini. Karena apa yang kita miliki di bumi ini cuma sementara. Mobil kita cuma pinjaman. Rumah kita pinjaman. Jangan sombong. Oleh karena itu. Belajar memuliakan Tuhan dengan apa yang kamu miliki. Satu kali saya pernah ditegor Tuhan. Kamu sombong. Kamu ingin menunjukkan kepada teman-temanmu dan saudara-saudaramu dalam tanda kutip. Yang dulu menghina kamu. Bahwa Koko tidak mungkin bisa berhasil. Bahwa dia tidak mungkin bisa berhasil. Kamu menunjukkan keberhasilanmu kepada saudara-saudaramu. Dengan cara yang sangat halus. Aku tidak berkenan dengan hati yang demikian. Saya terkejut. Itu sudah belasan tahun yang lalu. Dan saya bilang sama Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati pikiranku. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan aku minta maaf. Dan biarkan Tuhan. Apa yang aku miliki sekarang ini. Bisa mendatangkan kemuliaan bagimu. Pakailah Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan. Saya percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya dengan kasih setia Tuhan. Satu kali saya sempat mikir. Kalau anak saya besar. Misalnya dia mau pingin kuliah di Indonesia. Atau di negara mana. Saya tidak ada tabungan untuk dia. Saya tidak ada tabungan untuk dia. Karena saya selalu berinvestasi. Tuhan maunya apa sih? Kembangkan pendidikan. Oke. Kembangkan. Tuhan maunya apa sih? Buat sebuah pelayanan. Oke. Tuhan maunya apa sih? Pantiasuan. Oke. Buat Tuhan. Dan saya bilang. Saya pisahkan. Mana yang Tuhan mau buat anak-anak saya. Dari hasil kerja keras saya. Mana yang tidak boleh diutik-utik. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sempat guyonan. Saya akan panggil notaris. Sehingga beberapa ini. Dari poin saya. Saya gunakan. Tidak boleh disentuh bahkan oleh anak-anak saya sekalipun. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Hati-hati. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk melekat sama Tuhan. Jangan melekat kepada orang tuanya. Atau melekat kepada harta orang tuanya. Sebab semuanya itu sia-sia. Anda tahu. Di Lombok. Ada orang kaya jadi miskin. Satu hari. Dan orang itu share. Aku melihat Tuhan lewat kemiskinanku. Kayang Abdul. Membayangkan. Dia tidak punya tabungan. Dia investasikan semuanya. Di rumah. Begitu habis. Habis semuanya. Penghidupannya gak bisa lagi untuk membayar utang-utang bank. Tapi dia lihat Tuhan. Dia lihat tangan Tuhan. Hati-hati. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kadang kalau kita endah blek. Tuhan pukul kita kecil. Endah blek lagi. Pukul agak sedangan. Endah blek lagi. Dipukul besar-besaran. Seperti Nabi Yunus. Cepret masuk di mulut ikan. Untung ikannya baik. Enggak gigi-gigi hiu. Kalau gigi-gigi hiu bagaimana? Habis kita. Dan dia hidup di dalam kebaikan Tuhan. Hati-hati. Peringatan dan kasih Tuhan itu kadang berbanding lurus. Hati-hati. Ayo kembali sama Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya percaya. Kok motivasimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan selidiki hati kita. Itu tinggal tunggu waktu. Usahamu diperkati Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Hidupmu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tinggu waktu. Sabar. Karena Tuhan sedang menyiapkan karya yang ajaib. Karya yang besar. Yang membuat orang bergidik. Dan melihat engkau. Sungguh kau punya Tuhan yang dasyat. Sungguh kau punya Tuhan yang heran. Kalau keadaan terasa stak. Biasa-biasa saja. Kamu pikir Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja. Jangan meragukan kedasyatan dan kekuatan Tuhan kita. Dia tidak terbatas. Ada kisah orang yang hilang 49 hari di tengah lautan. Masuk di acara hitam putih. Artikel-artikelnya mulai disebarkan. Karena dia membaca Alkitab di masa-masa dia susah tersebut. Saya mau kasih tahu. Dia bisa ditemukan oleh Tuhan. Dia bisa ditemukan kembali dan selamat itu anugerah. Laut yang begitu luas jauh lebih luas dari negara bahkan. Siapa orang yang bisa menemukan dia? Tapi tak terbatas kuasa Tuhan. Amin? Amin. Siapa yang percaya? Engkau akan dipakai Tuhan menjadi seorang pemenang angkat tangan. Siapa yang dulunya pernah gagal? Angkat tangan. Yang angkat tangan kamu akan dibuat berhasil. Karena apa? Karena memang dulu kamu gagal. Tapi bukan berarti gagal untuk selama-lamanya. Saya mau kasih tahu. Saya dulu pernah jadi supir antar jemput. Satu kali saya rindu punya mobil banyak. Buat pengusahaan antar jemput kalau perlu. Dulu saya merasa saya gagal. Ketika jemputin anak-anak SMA. Malu. Bagaimana saya yang... Ngakunya sendiri sih. Tampan begini ketemu dengan noni-noni. Aduh pasaran ku jatuh. Waktu itu noni-noni tanya. Kok kerjaanmu apa? Supir. Dan saya merasa sedih sekali. Tapi mau gak mau. Saya gak ada biaya kuliah. Suka gak suka. Saya gak ngerti kalau itu proses Tuhan. Proses dari orang yang malu. Sekarang jadi malu-maluin. Berani ngomong tuh ya kayak gitu. Dari supir dulu. Dulu wajah saya. Kalau anda tahu. Model saya. Rambut saya itu panjang segini. Ketika jadi supir antar jemput. Tirai saya saya tutup. Supaya orang tidak mengenali saya. Amin. Amin. Ada korden. Belahan tengah kiri dan kanannya. Oleh karena itu. Saya gak merasa waktu itu ingat. Saya mengumpat Tuhan dan berkata. Aduh. Doa, doa, doa. Mana hasilnya. Saya gak ngerti kalau cawannya belum penuh. Coba saya tahu. Saya gak akan mengumpat. Biar lebih cepat. Belum penuh. Punya pacar. Pacar-pacaran sih. Cinta monyet. Waktu itu saya gak pernah mau pacaran. Tapi mau teman dekat. Podo aja. Itu hanya istilah yang disamarkan. Demi sebuah kepentingan rohani. Wah. Gitu ya. Pacaran baru enam bulan. Tapi Tuhan tahu motivasi saya. Gelap dan terang. Tidak bisa bersatu. Tuhan. Saya memang gelap Tuhan. Tapi kulitnya dia terang loh Tuhan. Seperti itu. Bukan itu maksudku. Tidak. Tuhan. Dia sudah ku injili jadi anakmu loh Tuhan. Dia udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Aku ngerti rencana dombamu. Diperanakan. Diperistri. Tidak. 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 Ngomel. Ngomel sama Tuhan. Saya gak ngerti itu proses. Proses saya fokus terhadap pelayanan Tuhan. Sedang cemat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau sedang diproses Tuhan. Untuk dipenuhi cawanmu. Eh. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Marah-marah itu mengakibatkan tambah lama dan tambah panjang. Coki-coki. Ya. Tapi kita percaya. Kalau kita mau dan mau. Aku mau. Cepat prosesnya. Dan sebentar lagi. Pasukan-pasukan yang penuh kemenangan akan memenuhi tempat ini. Saya percaya. Saya percaya apapun. Testimoninya bukan testimoni kegagalan. Pak. Kok. Aku buat donat. Dan donatku gak laku. Tapi testimoni Anda kepada saya. Kok. Aku buat seribu donat. Tanganku sampai kejuga beka cukup. Karena permintaannya sejuta donat. Amin. Amin. Aku impor. Aku ekspor. Mungkin saya dengerin cek sombongi. Tapi itu kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Satu kali akan ada orang yang datang kepada saya. Dan berkata. Aku buka cabang. Bridal Station sekalian promosi. Di kota. Apa ya. Ujung gulon. Iya kan. Badak-badak pun memakai kostum kami. Iya kan. Komodo pun memakai kostum kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya rindu. Saya percaya. Teman-teman. Kita itu belajar konsisten dengan kebenaran firman itu. Tuhan. Ada tertulis orang gemuk gak masuk surga. Amin. Kenapa? Karena pintu surga itu sempit. Bercanda ya. Bercanda. Oke. Bercanda. Kamu kalau doa buka mata atau tutup mata? Siapa yang bilang doa buka mata? Angkat tangan. Doa yang benar itu buka mata. Karena di dalam perjanjian lama mengenengada ke atas. Amin. Amin. Di perjanjian baru Yesus mengajarkan kepada kita berdoa dan berjaga-jaga. Bagaimana Anda bisa berjaga-jaga kalau tutup mata? Amin. Kita ini sering kali mengeluarkan. Kemarin ada video-video kecil. Oh tante ini waktu pelayanan doa mencuri. Padahal hati-hati ya. Jangan sering menyebarkan video sebelum Anda tahu. Karena ternyata tante itu kleptomania. Kleptomania itu apa ya? Penyakit. Kasian. Dia dituduh, diinterogasi. Itu sakit kejiwaan yang perlu disembuhkan. Untungnya orang-orang di sekitarnya ketika tim doa itu datang. Ada yang membuka mata. Lalu statementnya puji Tuhan aku doa sambil jaga-jaga. Itu yang firman Tuhan mau. Makanya tante itu gak sempat ngambil dompet. Ya kan? Oleh karena itu kalau berdoa itu sambil berjaga-jaga. Kalau kamu di perkawinan, berdoa sambil berjaga-jaga supaya piring kamu tidak diambil oleh siapapun. Iya gak? Kita dulu waktu SMA, perguruan tinggi. Saya punya teman-teman yang unik dan menarik. Dan membuat saya seringkali sensitif. Ketika saya sedang berdoa, saya mesti kehilangan piring. Betul itu. Disembunyikan entah kemana. Dan guyonan mereka, Tuhan mendengar doa saya dan persembahan saya. Ya sudah lah. Oleh karena itu, seringkali ketika saya doa, saya memegang piring saya. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu tidak hilang di dalam kehidupan saya. Kita harus belajar untuk berjaga-jaga. Doa memang tidak dianjurkan untuk menutup mata. Tetapi melihat ke atas, memandang kemuliaannya. Amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.